Diceraikan istri Tega membunuh anaknya saat tertidur pulas. Ironisnya pemirsa pasangan suami istri ini menyusun skenario pembunuhan agar tidak diketahui tetangganya. Purnomo dan Rumini hanya bisa diam saat digelandang petugas kepolisian. Pasangan suami istri ini Tega mencekik anak angkatnya yang tertidur pulas hingga tewas di kamar rumahnya. Di desa Purwosari, Kejamatan Lais, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Usai membunuh, keduanya membuat skenario agar kematian anaknya tidak dicurigai tetangga dengan mengunci gerandal pintu dengan gantungan baju, seolah korban terkunci dari dalam kamar. Kedua pelaku kemudian berteriak anaknya meninggal dunia hingga tetangga berdatangan. Sementara itu dari hasil visum terungkap di tubuh korban ada luka penganyayaan. Usai diperiksa, Rumini mengaku Tega menghabisi nyawa korban karena diancam sang suami akan diceraikan dan diusir dari rumah milik suaminya.